Intro Buongiorno El Cappuccino, Lera Gante, Turbo Gante, Acem Milano, De Como no Bapak Gadi sekarang lagi ada di Como Udah lama banget ya Bapak Gadi gak jalan-jalan Sekarang lagi ada di city centernya Como Tuh dulu gerbang ijo itu Aku pernah foto priwet Hari ini aku foto sendiri Ini Como salah satu kota yang paling Bapak Gading suka Dan hari ini kita mau jalan-jalan Pokoknya ini edisi Bapak Gading Back in Como ya Let's go Oke kita liat Galeria Como Masuk Buongiorno Everybody This is Isabella Halo everybody How are you? Very good I'm so glad to have you here Thank you Jersinya Komo FC Teman-teman bisa lihat Ini desain by Didit Gokil Oke kita mau cobain jersinya Komo Aduh harusnya mau pegangnya bawa jersinya masing juga ya Kita ukuran Kita jemput dulu ya Belen Tadah Looks good on me Keren Gil Capitano Keren banget Coba kita lihat yuk ada nama-namanya yuk Oke Pa Coach 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 Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Nih Isabella Gave this to Gempi Ah thank you so much guys Ya You are more than one Hehehe You can wear it just one Ya Ini Kashmir This is Kashmir right? Ya And also desain by Didit Didit keren banget Didit Our late print Gempi Gempi I have something for you Baby Wow That's a lot Thank you so much Let's go baby Okay Oh thank you again Okay Okay dari Galeri Komo Kita jalan cuma ya 2 menit 3 menit ke Komo storenya nih Kita lihat Let's go So this is the story Of Komo Kalau di storenya kita bisa langsung nge-print So if you wanna share with your name Okay Oh i wanna do that Ini DLC nya Bubble gas Dia akan coat sekarang Tapi ini My lucky number number 8 Yes Thank you Komo Let's go 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 Now google Let's go Papa Gadi nanya, kapasitasnya kurang lebih 5.000 orangan lah. Setelah beberapa pemain habis selesai latihan untuk pertandingan besok. Ingin main bola kalau begini yah. Sekarang kita mau tour di stadionnya. Stadionnya Komo FC ya. Kita ditemani sama Tasya. Tasya yang bakal kaget kita dan cerita apa aja yang ada di stadion Komo ini yah. Kamu udah berapa lama sih disini? Satu tahun nih. Satu tahun? Bahasa ikan ini lancar banget? Lumayan. Bambene. Bambene yah? Bambene yah? Kalo Let's Go apa? Andiamo. Andiamo. Ini main tribun. Ini main tribun. Ini main tribun yah. Biasanya kalo tiket dijualnya berapaan biasanya? Tergantung kalo yang di area sini sekitar 60 euro. 60 euro? Ada area hospitality juga. Oh bisa masuk? Bisa masuk. Oke. Kalo yang disitu? Kalo disini sekitar 20-30 euro. Ini area kurva. Oh ini kurva. Wah ini fan-fan nya nih? Iya. Oh iya ini area kurva nih. Biasanya fans-fans beratnya disitu tuh. Nah ini kita ada di ujung dari tribunnya kurva yah. Dan ini view paling bagus. View paling indah di Stadion City Galia. Soalnya bisa ngeliat ke belakang. Itu langsung Lecomo. Langsung Lecomo. Terus ada hangar. Ini hangar? Ini hangar boat. Hangar boat ini pesawatnya. Oh hangar-hangar pesawat nih. Oke. Hydroplane. Dan itu bisa disewa? Bisa disewa. Maksudnya kita bisa nyawa naik itu yah? Bisa. Boat juga bisa. Ini ada yacht club. Yacht club. Jadi emang kalo misalnya dari sudut ini, semua bisa langsung ngeliat kesana bisa. Langsung ke view nya juga bisa. Wah. Semuanya dapet. Gile. Gile gile. Berarti fans nya dapet pemandangan paling bagus. Bagus. Gokil. Jadi ultra skongo kalo movie paling bagus di Stadion. Hei. Nah ini adalah club house nya Gomo nih. Biasanya kita ngapain aja di sini pemain. Biasanya kalo pertainan away. Terutama pemain nya tuh kumpul di sini dulu. Abis training di luar kan. Kumpul di sini. Makan bareng. Abis itu mereka naik ke bus. Berangkat deh. Oh. Persiapan mau berangkat. Oh. Tadi. Makanya kita foto-foto dulu di sini. Iya. Biasanya makan bareng-bareng nih. Di meja panjang. Pemain-pemain sebelum mereka pada jalan ke. Kemarin ke Cittadella. Atau ke. Oke. Kayak away games. Ada tempat tidur siang. Ini tempat tidur. Kalo itu bisa nyantai-nyantai ya. Iya. Itu tempat meeting. Gua pikir tempat main PS ini. Tasya. I'm lost. Oke. Kemana kita? Kita kalo kerum nih. Oke. Mau liat isi lakaran pemain Komo. Oke. Oh ini Komo? Ini buat? Away. Oke. Ini home. Dene away nya. Guys. Locker. Ada pemain baru. Ada pemain baru. Hahaha. Surprise. Yeay. Cita-cita gue tuh sebenernya pengen jadi pemain bola. Gading nomor 8 my lucky number. Duh beneran ya. Mudah-mudahan Komo besok. Best lah. Eh? Gip kanan. Komo besok. Komo besok. Eh? Eh. Eh? 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 Eh eh? 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 Eh eh? 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 Nah ini kita ada di duck out lah ya, duck out bench, ini bench player-nya, ini buat komo, komo player, jadi away-nya, opposite-nya di sebelah sana Ini keren banget nih kalau duduk sini, set, 1907, latihan biasanya di sini, latihan di sini kan, iya Oh gini, jadi ini Cez Pabrikas, iya, nah betul, Patrick, come on, ini yang tulisan komo itu, itu udah nggak boleh didudukin Iya, karena ini tadi udah di tahun 1927, oke, jadi konstruksinya udah rapuh area situ Dan yang lucunya, di sini rata-rata yang bikin grafitinya, kayak tadi misalnya di tunnel, tulisan komo ini, ini dibuat sama fans-fansnya komo Wah, tidak sabar mau melihat pertandingan antara komo versus Sampdoria Let's go komo, kurusaha komo Oke, kita udah manjat nih ke paling atas nih, oke Tanya, ini bagian apa di sini? Ini, kalau sini area Tribune Press Ini masih Tribune Press ya tadi ya, ini semua ngelaporin langsung Tribune VIP nih Ini VIP View-nya juga VIP View-nya juga, wah, gila, view-nya langsung ke sana Danau-danau-nya masih kelihatan, wah, gila Gokil Terus di sini? Ini taman Ini area Hospitality Ini area Hospitality nih Tapi hari ini belum ada barang-barangnya Ini hari ini belum disiapin, tapi besok di sini akan pasti ada meja, barstool, ada Biasanya kita Hospitality itu ngikutin lawannya Jadi misalnya lawannya Sampdoria, kita makanannya dari area-nya mereka Oh gitu? Ada tema, tema artis Oh keren, keren, keren Nanti kita lihat ya, kayak apa Ini kita lihat besok ya, di sini ada apa Kita lihat perubahannya besok kayak apa nih Oke, thank you Tasya Terima kasih banyak Thank you buat turnya Silahkan teman-teman yang mampir, misalnya lagi ke Itali, lagi mampir ke Komo Mampir ke stadionnya Komo nih Stadion Sinigallia Sinigallia Silahkan anter ke sini Siapa tuh bisa ketemu Tasya Nanti dianterin ya Betul, nanti keliling Oke Pokoknya mudah-mudahan Komo dapat hasil yang bagus Kita juga bisa enjoy ya Grazie mille Forza Forza Komo Padahal kita Forza Vila Tapi di sini welcoming kita banget Forza 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 Ciao Bonasera Komo Karena udah mau maghrib nih Jadi bonasera katanya ya Kalau malaman lagi Itu bonanot Papa Gading sudah ada di dalam stadion Komo Dan Papa Gading hari ini Wow Thank you banget buat Komo Football Club Udah dapat Ini Name tag Tuh Semuanya boleh Yang gak boleh cuma main doang Yang gak boleh cuma main sama keruang ganti Nomor 1 tuh Yang lainnya boleh Ih seneng banget Thank you for having us Komo FC Dan Papa Gading disini juga Bukan cuma nonton doang Tapi ada yang spesial apa Let's go Papa Gading dapat kesempatan Yes Menjadi fotografer Di pitch area Ya Ini nomor 10 Putrone Hehehe Gokil banget Ini kesempatan yang Kayaknya Gak bakal bisa didapat lagi So thank you for having us Dan gak sabar untuk kita tunggu Game nya Dan mudah-mudahan Komo bisa memenangkan pertandingan hari ini Dapat 3 point Lawan Sampdoria Gak sabar pengen melihat pemain-pemainnya Ketemu sama Tadi udah ketemu sama Mister Presidente Ada Om Dennis Wise Jadi Oke Kita tunggu aja keseruan Apa yang terjadi hari ini Di Stadion Komo FC Yes Look at that Vamos Nah ini udah match day Dan sekarang hospitality nya udah beda banget sama kemaren Ini udah disehat Udah ada table-table Udah pada datang semua Terus ada chef juga Langsung masak disini ya Tasya Masak pasta namanya trofi ya Apa itu trofi ya Pasta yang bentuknya Keritingnya Yang keriting 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 Langsung dimasak sendiri Ciao Halo James How about you? Good and you? I'm good Nice to meet you Finally I met you in Jakarta Back then In one club with Giovanni Bankrom Cause remember Oh my god we had a party Yeah we had a party We had a party We had a party We had a party with me Now I see Maybe you working with B Squad Correct Yeah But then we met at the immigrant Long time ago Long time ago He liked her car You should go back You should go back Everyone invited me Yeah He finally named me for it So Maria has some ideas for her birthday That needs artwork and photography He will be in London On the 7th of 9th of October And he's good at photography So I will ask him to I'm going to London up today Oh wow Scotland and then London You were with Maria today I am going to trust me I am going to trust you I am going to trust you I am going to trust you A few seconds A few seconds Game will start I will be in the back of my voice To my audience This place This place With the First World This one of the most time Let's go kita bareng-bareng lama fotografer-fotografer lain ke tengah lapangan bro let's go oke ngerti lo kalau gue VZ9 jadi seneng banget ketemu gila belum apa-apa udah kartu kuning bro let's go gue enggak gini enggak gila agak oh ahhh ah aww 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 Habis, habis Bapak pertama habis, masih kosong-kosong Sayang sekali Mudah-mudahan Bapak kedua ada hasil lagi ya Mudah-mudahan, let's go Oke, Bapak kedua sudah dimulai Kita tugas lagi, let's go Sekarang udah Bapak kedua Kita sekarang ada di sisi satunya lagi Dimana di belakang kita ini pas-pahat ultrasnya Lihat Kita gumpang Let's go Bagus banget Hampir, hampir, hampir Tapi Bapak kedua emang lebih bagus sih Jangan, hampir G Oh my god Wuuu Oh my god Ha, ha Oh my god Ha, ha Let's go Oh my god Let's go gila 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 seneng banget gua masuk tengah lapangan lagi ya, nah aku nih di bawah keberuntungan Kita merayakan. Kita minum. Bessel. For victory! Let's go! Cheers! Nicholas! 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 Nicholas!